Setelah menjalani pemeriksaan, tapir yang ditemukan di Perkebunan Sawit Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan dalam kondisi bunting. Tapir yang diperkirakan berusia 7 tahun ini, tengah bunting 4 bulan. Kondisi ini menyebabkan petugas menunda rencana pelepas liaran tapir kehabitan aslinya di Suwaka Margasatwa Dolok Surungan, Kabupaten Samosir. Kini tapir masih menjalani perawatan di Taman Hewan Pematang Siantar. Petugas memberikan makanan dan vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan tapir tersebut. Rencananya, tapir akan dirawat sekitar 8 bulan ke depan hingga melahirkan, baru kemudian dilepas liarkan ke habitat aslinya. Tim Liputan, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara